Pertanyaannya Gak ada ya Gak ada pertanyaan Nah jadi Saya ulangi Di sebelah Apabila Kamu mendapatkan Permasalahan Bidang miring Yang seperti ini Kalau bisa saja Miringnya beda ya Bisa saja miringnya Begitu Tanggul ya Miringnya lain gitu Saya punya Letakan seperti itu Dimana disini Ada sudut teta Dan ada sudut alpha Dan Beban yang Bekerja Di sisi Kolom yang miring Ini Tadi kan balok tangga Nah ini Pada portal Kita bisa Melihat Ekivalensi Dari Tadi saya pakai Warna hijau Kalau salah ya Ini kita punya Saya beri tanda dulu A B C Dipakai warna hijau Tua Pas di tengah-tengahnya AB Tengah-tengahnya AB Nah Kira-kira begitu Ini Ada Equivalen Disitu Tengah-tengahnya CD Nah Disini Kita punya Serangannya Disini Key Equivalen Ya Habis Laki BC CD Perhatikan Jaraknya Disini LAD Ini adalah LBC Dan disini Adalah LCD Ya LAD LBC LCD Dan Dan Kalau ternyata Keynya ini Ini salah aja Keynya itu adalah Entah sama atau gak sama Tapi disini saya punya Key sepanjang AB Ada Key sepanjang BC Bisa aja gak sama kan Key sepanjang CD Ya Maka yang disebut dengan Key AB Adalah Key Beban merata Sepanjang AB Yang Bekerjanya Adalah Sepanjang LAB Ya Di arah Gitu Di arah Horizontal Bukan Ya Jadi ini Saya kasih tanda Bukan Ya Dan Nama kan Kalau key BC Adalah key sepanjang BC Yang Bekerjanya Di LBC Dan Key CD Adalah Sebesar Key CD Yang Bekerjanya Sepanjang LCD Itu Yang Horizontal Bukan Yang Bukan Salah Kalau Yang Itu Nah Baru Kemudian Silahkan Untuk Diekivalenkan Ya Nah Dengan Cara Dengan Cara Tadi Pakai Yang Biru Lalu Lalu Dan Yang Merah Jadi Itu Yang Yang Biru Setara Dengan Itu Dan Yang Merah Setara Dengan Itu Ya Jelas Sampai Sini Ada Pertanyaan Mungkin Nah Baru Kemudian Baru Kemudian Saya Mau Merah Kan Ya Gambar Yang Di Atas Itu Coba Saya Gambar Ulang C B Ini Baru Saya Ratakan Disini Menjadi Itu Ya Dengan Lusatnya Adalah Ki Adalah Ki apa Ki A B Kivalen ya Ki A B Ya Kosinus Teta Dimana Tetanya Sudah Diberikan Dibagi Jarak A B Nya Itu Yang Begini Nah Nah Ya Kemudian Sama Sama Juga Dengan Ini 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 Adalah I A B In Kita Yang Kita Bagi Dengan Jarak A B Yang Sisi Sisi Yang Sebelah Kanan Sisi Yang Sebelah Kanan Juga Ada Saya Beri Warna Biru Juga Ya Itu Adalah Ki C D Ya Ki C D Kos Alpha Dibagi Dengan Jarak C D Yang Begini Jarak C D Yang Miring Karena Diratakan Terhadap Yang Miring Kemudian Ada Yang Longsor Besarnya Adalah I C D Sin Alpha Ya Dibagi Dengan Jarak Yang Miring Jadi Ini Adalah Ki A B Sisi Gambar Atas Ki A B Sin Z Yang Merah Itu Adalah Ki C D Sisi Yang Biru I A B Cos Teta Biru Ki C D Cos Sinus Ya Sampai Sini Eh kok Teta ya Alpha ya Lupa Dengar Sini Ini Jelas Jadi Sebetulnya PR Mudah Kan PR Mudah Ya Cukup Jelas Ada Pertanyaan Kah Ada Pertanyaan Silahkan Raise your hand Mana yang Harus Di Ulangi Jadi Jadi Nanti Kalau Saya Tanyakan Di Soal Mestinya Bisa Mengerjakannya Dan Jangan Sampai Terbalik-balik Untuk Memasukkan Angka Berdasarkan NRP Jadi Salah Soal Tidak Diperkenankan Mengerjakan Soal Yang Salah Itu Tidak Akan Diberi Nilai Jadi Soalnya Harus Betul Yang diminta A Mengerjakan A Nanti Kalau yang diminta A Yang dikerjakan B Kan jadi Salah Strukturnya Jembatan Yang mana Yang mau Dikerjakan Bangunan Yang mana Yang mau Dikerjakan Kok beda Karena Angkanya Salah Ya Pertanyaan Ada Masih ada Unek-unek Yang belum Diselesaikan Yang Masih Belum Paham Oke Silahkan Rizky Ini tadi Yang tanya Silahkan Kurang jelas Apa Mau diapakan Slide sebelah Ini Gini Sebelumnya Yang masih ada Pokoknya Sebelumnya Lagi Ini Ya Jadi Yang mau Saya tanyakan Ini kan Ini kan Pakai X1 Itu kan Di arah Sumbu lokalnya Miring Q1 Cos Teta X1 Oh X1 Ini yang X1 Yang Miring Karena Potongannya Tadi Adalah Potongan Yang Tegak lurus Terhadap Sumbu Balok Kalau yang Pertemuan Kemarin Kan Dia Tegak lurus Terhadap Sumbu Global Berarti Ini kalau X1 Miring Nanti Rentangnya Sebaik Miring Rentang X Adalah 0 Sampai 5 Misalkan Saya Buat X1 Itu Tetap Searah Sumbu Global Terus Jadi Yang Miring Ini Nanti Jadinya X1 Per Cos Teta Itu Bisa Bisa kan Kemarin Sudah Dicontohkan Jadi Kalau Saya Motongnya Kemarin kan Sudah Ada Contohnya Contohnya Saya Kan Motongnya Motongnya Kemarin Saya Biru Ya Kemarin Entahlah Biru apa Ijo Kemarin Saya Motongnya Kan Gini Somewhere Gitu Kan Sementara X-nya Kan Jadinya Begini Kan Kemarin X1 Begitu Ya Karena Saya mengikuti Sumbu Globalnya X Dan Y Saya mengikuti Itu Kan Sebetulnya Gak Apa Ya Jadi Pada Saat Pada Saat Saya Melihat Potongannya Kan Gak Masalah Saya Melihat Potongannya Jadi Kan Ada Dua Cara Kan Jadi Tetap Itu Kan Tidak Tidak Saya Transformasikan Kan Jadi Seperti Ini Tapi N Satu Tetap Harus Menarik Ya Menarik Penampang Dan D1 Mengeser Penampang Dan M1 Nya Kan Tetap Seperti Itu Tetap Seperti Itu Tetapi X Bergeraknya Begini Kan Kemarin X Satunya Kan Begini Jadi Untuk X Satunya Mulai Dari Kalau Yang Seperti Ini X Satunya Mulai Dari 0 Sampai 4 Tidak 0 Sampai 5 Karena Jarak A Sampai B Dari Horizontalnya Adalah 4 Meter Nah Jadi Yang Seperti Ini Kan Tinggal Saya Apa Namanya Saya Ekivalenkan Disini Keynya 1 ton Per meter 1 ton Per meter Nah Saya Ekivalenkan Aja Langsung Gitu Kan Disini Kan Kemarin Begitu Sama Aja Kan Iya Dan Sorry Iya Saya pakai Warna Ini deh Saya pakai Warna Hitam Kan Kan Begini Kemarin Ekivalen Kan Ya Gitu Kan Kemarin Halo Saya Buka Jaya Jamboard Yang Kemarin Kan Ada Di catatan Kalian Terus Saya Buka Jamboard Yang Kemarin Nah Nah ini ya Yang kemarin Ya Dimana X1 nya Bergeraknya Dari 0 Sampai 4 Ini nanti Cukup Diproyeksikan Disini Dulu Sama Aja Kan Gitu Jadi kan X1 nya Adalah 0 Sampai 4 Sehingga Begini kan Proyeksi nya Disitu K Equivalen nya Langsung Begitu Ya kan Karena X nya Adalah X yang Horizontal Ya Begitu Jelas ya Ini X nya kan Horizontal Jadi Dia diproyeksikannya Langsung Begitu Oke Bu Bu Miki Mau nisih Nanti Tanya Bu Yes Silahkan Ini Saya masih Sedikit Bengung Kapan Harus Menggunakan X yang Horizontal Atau yang Mering Itu Pilih Sama-sama Saja Berarti Sama Saja Aslinya Sama Kan Dapetnya Sama Kemarin Saya ini Sekarang Yang saya Jelaskan Ini Adalah Untuk Menjawab Pertanyaan Bagi Mereka Yang Bingung Kenapa Kok gak Pakai Sumbu Lokal Gitu Kalau kemarin Kan Saya langsung Pakai Sumbu Global Supaya Mudah Ya Tapi Disini Karena Ada yang Bertanya Bu Ini kok Gak Pakai Sumbu Lokal Pakai Sumbu Lokal Kok gak Sama Gitu Ya Kemarin Itu Gimana Nah Kalau pakai Sumbu Lokal Ya Harus Dilokalkan Semuanya Jadi Lokal Gitu Dilokalkan Tapi Kalau pakai Sumbu Global Ya Kita Lihat Di Sumbu Global Aja Gak Usah Lihat Lokal Ini Sumbu Global Kayak Gini Jadi Sama Harus Sama Pakai Sumbu Global Maupun Sumbu Lokal Harus Sama Ya Tapi Walaupun Kita Menguraikan Kayaknya Kesumbu Lokal Tapi Kita Pakai Jarak Yang Sumbu Global Tetap Sama Tapi Harus Begini Caranya Kalau Mau Menguraikan Kesumbu Lokal Itu Tadi Pakai Cara Yang Begini Kalau Mau Menguraikan Kesumbu Lokal Jadi Pakai Cara Yang Seperti Ini Jadi Ini Harus Dimasukkan Dulu Di Tengah Ditaruh Dulu Di Tengah Karena Itu Dia Karena Apa Dia Bekerjanya Sepanjang LAB Atau Dia Bekerjanya Sepanjang LCD Jadi Dia Harus Ditaruh Dulu Di Tengah Sebagai Equivalent Yang Bekerja Di Sepanjang AB Di Tengah Baru Kemudian Kalau Mau Diproyeksikan Terhadap Sumbu Lokal Baru Ini Dibagi Sepanjang Lima Ya Karena Dia Bekerjanya Di Sepanjang Lima Baru Dibagi Baru Dibagi Sepanjang Lima Begitu Terima kasih Ya Karena Karena Kalau Saya Buatnya Misalnya Tangganya 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 Begitu Kalau Saya Letakkan Begitu Kemudian Langsung Saya Saya Pindahkan Langsung 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 Saya Pindahkan Ini Nanti Saya Akan Satu ton Per meter Ini Bekerjanya Sepanjang Lima Salah Sepanjang Sepanjang Meter Salah Perhatikan Bahwa Satu ton Meter Tidak Bekerja Sepanjang Lima Satu ton Meter Itu Arahnya Kemana Arahnya Vertikal Bekerjanya Di Sepanjang Lagi Lagi Saya Ulang Bekerjanya Di Sepanjang Empat Meter Ya Gitu Jadi Kalau Langsung Saya Proyeksikan Maka Seakan Bekerjanya Dia Sepanjang Lima Padahal Tidak Padahal Tidak Begitu Maka Ini Harus Dipahami Dipahami Sebagai Satu Bentuk Ekivalensi Gaya Ya Di Sepanjang Empat Meter Dulu Nah Ini Empat Meter Bekerjanya Di Sepanjang Empat Meter Kalau Mau Dikonversi Sumbu Lokal Nah Jadi Gaya Apa Beban Merata Tersebut Dia Bekerjanya Di Sepanjang Empat Meter Baru Kemudian Kalau Mau Dibuat Sebagai Sumbu Lokal Nah Gaya Ekivalen Ini Yang Bekerjanya Tadi Sepanjang Empat Meter Itu Dibagi Sepanjang Lima Meter Jadi Dia Lebih Mengecil Lebih Mengecil Tadinya Dia Empat Meter Kemudian Dibagi Merata Sepanjang Lima Meter Itu Yang Betul Jadi Dia Mengecil Terus Karena Kenapa Dia Mengecil Karena Dia Dibagi Ada Komponen Ada Komponen Yang Merah Jadi Dia Mengecil Begitu Sampai 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 Jelas Oke Silahkan Arga Terima Terima Bermisi Ini Yang Misalnya Kalau Diproyeksikan Ke Sumbu Lokal Terlalu Nanti Q Yang Sumbu Lokal Terletak Di 2,5 Meter Atau Bagaimana Kis Sumbu Lokal Kis Sumbu Lokal Kamu Bisa Mulai Dari A Misalnya Ini Saya Beri Tanda B Gitu Ya Ya Kan Sumbu Lokalnya Itu Kalau Misalnya Sumbu Globalnya Saya Pakai Warna Hijau Tadi Disini Warna Hijau Ini Global Ya Ini kan Global Kan Nah Sumbu Lokalnya Sumbu Lokalnya Mulai Dari A Juga Gak Apa-apa Sumbu Lokalnya Ini Sumbu Lokalnya X Dan Milo Nah Mulai Dari A Juga Gak Apa-apa Kan Mulainya Dari A Sama-sama Dari A Tapi Ada Kemiring annya Ada Kemiring annya Disini Ada Kemiringannya Teta Disini Gitu Loh Memproyeksikannya Jadi Memahami Memahami Bahwa Gaya Gravitasional Yang Bekerja Pada Tangga Itu Sepanjang AB Itu Adalah Di Jarak Horizontal Di Jarak Horizontal Jadi Kamu Itu Akan Lelah Apabila Jarak Horizontal AB Itu Menjadi Pendek Jadi Tuinggi Tangganya Ya kan Tangganya Jadi Tinggi Nah Saya Gambarkan Jadi Pada Suatu Jarak 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 Saya Melakukan Pendelitian Tentang Ini Jarak Yang Efektif Ya Apa yang Efektif Pada L Yang Sama Kamu Milih Wiss Ini A Ini B Kamu Milih Naik tangga Begini Jaraknya Sama Sama Kamu Milih Tangga Sing Ini Milih 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 Spiderman Ini Jadi Ada Nomor Nomor Satu Nomor Dua Nomor Tiga Nah Yoh Jaraknya Sama Kamu Hanya Pengen Dari A ke B Pokoknya Gimana Caranya Kamu Menuju A ke B Kamu Pilih Nomor Satu Nomor Dua Nomor Tiga Harga Pilih Nomor Satu Iya kan Pokoknya Kan Keseberang Lebih Enak Lagi Kalau A B Itu Datar Iya kan Pokoknya Kan Kamu Menyeberang Menyeberang Dari A ke B Kamu Menyeberang Aja Pake Naik Kayak Cara Tiga Ya Males Banget Iya kan Nah Pembebanan Yang kamu Berikan Pembebanan Yang kamu Berikan Itu Pake Warna Merah Pembebanan Yang kamu Berikan Itu Adalah Ini Sepanjang L Itu loh Ceritanya Iya Sepanjang L Ini adalah Sepanjang L Itu yang Kamu Terapkan Pada AB Nah Jadi Beban Yang Diberikan Ki Untuk AB Ini Akan Memberikan Ekivalensi Yang Sama Gitu Ya Sebesar Ki Ya Sebesar Ki Yang Totalnya Adalah Ki Dikali Jarak Gitu Loh Meskipun Itu AB Nomor Satu AB Nomor Dua AB Nomor Tiga AB Nomor Tiga Ini Paling Banyak Bahannya Paling Banyak Bahannya Memang B Jadi Lebih Tinggi Tapi Ngapain Kalau Nyebrang Nyebrang Lebih Tinggi Intinya Cuma Nyebrang Kalau Dikasih Kesempatan Nyebrang Nomor Satu Aja Gitu Kan Itu Ceritanya Kenapa Karena Jarak L Sama Lagi Lagi Karena Jarak L Sama Sehingga Ki Equivalen Ki Equivalen Baik Cara Satu Cara Dua Cara Tiga Mau Capek Atau Mau Tidak Capek Cara Satu Atau Cara Tiga Ki Equivalen Nya Sama Sebesar Ki Dikali L Ki Kecil Dikali L Ngerti ya Jadi Ini 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 Akan Saya Rotakkan Gini Sama Ini Yaki Ini Yaki Jadi Jangan Kamu Lihat Bahwa AB Lebih Pendek Yang Nomor Satu AB Lebih Panjang Yang Nomor Tiga Ternyata Sama Beban Yang Diberikan Untuk Tangga Tersebut Adalah Sama Tapi Memang Sih Kalau Mau Disuruh Milih Saya Akan Menghindari AB Yang Nomor Tiga Kalau Cuma Nyebrang Aja Tapi Ternyata Buktinya Bebannya Beban Secara Vertikal Ya Secara Apa Gravitasional Adalah Sama Artinya Apa Hujan Yang Diberikan Itu Sama Kalau Hujannya Sama Hujannya Sama Mau Menimpa Atap Jenis Satu Menimpa Atap Jenis Dua Dan Menimpa Atap Jenis Tiga Hujan Yang Diberikan Dari Tuhan Yaitu Ki Sepanjang L Gitu Paham Ya Oke Baik Nah Baru Nanti Kalau Sudah Diproyeksikan Kalau Sudah Diproyeksikan Ki Yang Itu Nah Ini Kan Ki Yang Besar Seperti Ini Kalau Misalnya Mau Diproyeksikan Tergantung Halfanya Sudutnya Kalau Ternyata Sudutnya Saya Pakai Yang Seperti Nomor Satu Nah Begini Sudutnya Begini Ya Sih Kita Lihat Ini Terusnya Ini Nah Ini Untuk Yang Sisi Birunya Sisi Merah Yang Gitu Ya Jadi Lebih Dominan Sisi Biru Kalau Itu Yang Nomor Satu Lebih Dominan Yang Biru Ini Nomor Satu Nah Baru Baru Itu Akan Kita Lihat Dominan Yang Mana Tapi Ki Nya Sama Loh Nah Ki Nya Sama Ya Baru Kemudian Kalau Yang Nomor Tiga Nomor Tiga Atapnya Ini Nomor Satu Kalau Yang Nomor Tiga Atapnya Angkat Curam Jadi Gini Ki Nya Ki Nya Sama Nah Gitu Ya Jadi Pada Waktu Diproyeksikan Kan Agak Beda Jadinya Rasanya Rasa-rasanya Itu Agak Lain Warna Birunya Memendek Ya Tau Warna Birunya Memendek Warna Merahnya Jadi Manjang Nah Ini Jadi Berbeda Karena Sudut Yang Ber Beda Itu Untuk Soal Yang Nomor Ini Ya Tetapi Perhatikan Sekali Lagi Hati-hati Kita Lihat Ki Nya Sama Karena Sepanjang L Hanya Nanti Kemiringannya Itu Yang Menyebabkan Dia Berbeda Sehingga Pada Waktu Diproyeksikan Terhadap Kemiringannya Karena Tetanya Berbeda Maka Ki Kosines Teta Ki Sin Teta Itu Akan Berbeda Dari Soal Nomor Satu Nomor Dua Dan Nomor Tiga Itu Aja yang Membedakan Tetapi Perhatikan Bahwa Ki Equivalent Yang Bekerja Adalah Sama Sepanjang L Ya Sampai Sini Jelas Ada Lagi Yang Mau Tanya Saya Kasih Waktu Berapa Detik Untuk Mikir Mikir Lagi Lihat Lagi Saya Kasih Waktu Berapa Detik Ya Lima Detik Oke Ikhlas Silahkan Berapa Gara Sini Lagi 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 2 1 3 2 2 3